Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, seperti yang kita tahu profesi bidan sangat berperan penting terutama pelayanannya terhadap masyarakat Nah tanggal 24 Juni 2022 diperingati sebagai hari bidan nasional Tentu saja hal ini bisa menjadi semangat baru untuk para bidan terus siap sedia memberikan pelayanannya Dan hari ini kita juga akan berkenalan lebih dekat dengan Ikatan Bidan Indonesia Kota Pekalongan Untuk mengetahui seperti apa peranannya dan juga menyimak cerita menarik mungkin dari para narasumber kita hari ini kita sapa terlebih dahulu Halo Ibu, boleh dipegang mic-nya? Ya pertama ada Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Pekalongan, ada Ibu Zahida STRGEP Boleh? Selamat siang Ibu Selamat siang Mbak Diyah Selamat datang di eksposi Ibu Berikutnya ada anggota Ikatan Bidan Indonesia juga Ada Ibu Masulihah SITMK Selamat datang Ibu Selamat siang Selamat siang Semangat ya Ibu ya hari ini ya Alhamdulillah tetap semangat Baik Ibu, langsung saja kita mulai obrolan kita Bu Boleh diceritakan Ibu selaku Ketua Ibi Kota Pekalongan ya Sejarah singkat saja mengenai Ibi di Kota Pekalongan dan apa itu Ibi begitu Bu? Terima kasih Mbak Diyah Pada hari ini besok adalah hari ulang tahun Ibi Ikatan Bidan Indonesia yang ke-71 karena memang Ibi itu lahir tanggal 24 Juni 1951 Jadi awalnya ini adalah gagasan dari para senior untuk ikut dalam Kewani waktu itu ya sehingga masuk ke dalam organisasi wanita Indonesia dan kemudian kita masuk menjadi organisasi yang dilegalkan oleh pemerintah Nah kemudian di Kota Pekalongan sendiri itu pertama-tama dibentuk disini itu 1973 Sehingga pada saat itu diketuai oleh para bidan yang sekarang mungkin ada beberapa yang sudah meninggal yaitu Ibu Sukirah mungkin di Kota Pekalongan sudah tidak asing lagi yang namanya Ibu Kirah dan kemudian Pak Husni Beliau adalah ketua Ibu pertama yang kemudian dilanjut sampai ke sekarang itu ada tujuh ketua Ibi gitu Apakah perlu disebutkan atau enggak? Juga saja Ibu Baik Ibu untuk sejauh ini sudah berapa banyak jumlah anggota dari Ibi di Kota Pekalongan sendiri Ibu? Kalau jumlah anggota Ibi Kota Pekalongan itu jumlahnya sekitar 383 Itu tersebar di semua rumah sakit swasta kemudian juga bus kesmas dan dinas kesehatan Jadi Ibi itu memang pada dasarnya tidak bisa kemudian hanya semua orang Pekalongan bisa jadi orang-orang yang kabupaten Pekalongan kemudian Batang atau luar kota lainnya Karena dia bekerja sini maka dia menjadi anggota Ibi Kota Pekalongan dan itu semua bisa sebagian ada yang sudah praktek mandiri dan sebagian yang full bekerja di swasta maupun di jadi ASN Wow Nah Ibu untuk menjadi anggota dari Ibi begitu ya apakah bagaimana kak prosedurnya terus gimana misalnya calon-calon bidan yang masih di institusi akademik begitu Apakah nanti mereka sudah otomatis menjadi anggota Ibi Ibu? Untuk menjadi anggota Ibi sebetulnya sangat simpel karena kami itu sudah punya ranting-ranting Jadi di setiap ranting itu ada sekretarisnya sehingga dia nanti bisa langsung ke sekretarisnya akan diberikan formulir Kemudian juga persyaratan yang harus disampaikan kepada sekretaris Nanti secara otomatis dia akan menjadi anggota Kemudian karena sekarang sistem keanggotaan itu online jadi nanti untuk kartu keanggotaan bisa di upload langsung dengan yang bersangkutan Jadi bagi mereka yang sudah lulus di pendidikan akademi kebidanan tidak bisa otomatis serta-merta menjadi anggota Ibi tetapi harus mendaftar dulu Karena kalau misalkan tidak mendaftar kami tidak tahu bahwa orang-orang tersebut adalah seorang bidan Baik Ibu terima kasih Ibu Berikutnya nih sebagai salah satu anggota dari Ibi Ibu bagaimana melihat organisasi Ibi di Pekalongan Ibu? Ya terima kasih Kalau saya lihat organisasi Ikatan Bidana Indonesia di Pekalongan cukup aktif sekali dengan berbagai macam kegiatan Mulai dari ada pengabdian kepada masyarakat Kemudian melakukan pembinaan dan fasilitasi serta pengawasan kepada bidan-bidan yang ada di Kota Pekalongan Jadi kalau kita lihat banyak sekali aktivitas ada pengabdian Kemudian ada kegiatan seminar juga Kemudian peningkatan ilmu pengetahuan Dengan adanya seminar, adanya workshop yang diselenggarakan oleh Ibi bekerja sama dengan instansi yang lain Ini bagi saya sebagai anggota ini sangat senang sekali dengan adanya kita masuk ke dalam organisasi profesi Ikatan Bidana Indonesia itu banyak pengetahuan, banyak rekan kejaran, informasi-informasi yang saya dapatkan Baik Ibu untuk peran dan tanggung jawab dari Ibi sendiri di Kota Pekalongan itu seperti apa Ibu? Peran Ibi itu sebetulnya sudah menjadi organisasi Ibi Tapi orang mesti kenalnya bidan Bukan ibinya Kalau ditanya pasyarakat pasti menanyakan Ibi itu apa Tapi kalau Ibu bidan pasti mereka tahu ya Karena kita bidan itu sebetulnya adalah sangat dekat dengan para wanita Dari wanita itu dari mulai remaja sampai kemudian dia usila, usia lanjut usia Itu semua berhubungan dengan bidan Peran bidan di sini itu memotivasi Kemudian juga memberikan pelayanan Memberikan apa istilahnya support dan sebagainya Manakala semua wanita dari mulai remaja Kemudian Ibu hamil, Ibu bersalin, nifas, kabe sampai usila Itu mereka betul-betul butuh kami Karena mungkin untuk konsultasinya juga lebih enak sesama wanita Kemudian juga mereka ada masalah juga bisa langsung on call Kalau kami sudah menyediakan Karena komitmen kami para bidan itu Kita tetap harus peranya untuk bisa membantu masyarakat Mensejahterakan kesehatan dan Ibu dan anaknya Wow luar biasa ya Ibu ya Untuk programnya sendiri Ibu Untuk program yang saat ini sedang dicanangkan di Kota Pakalangan sendiri Itu apa dan saat ini apa yang sedang dikencarkan oleh Ibu Ibu? Kami tetap akan selalu komitmen untuk membantu program pemerintah Terutama penurunan stunting Sekarang itu sedang trendnya adalah penurunan stunting Karena stunting ini yang akan membuat kemajuan negara itu maju dan tidak adalah dari situ Nah untuk perannya kemudian kita programnya adalah Kita bersinegis dengan pemerintah Menurunkan angka stunting ini Dimulai dari para remajanya agar tidak anemi Ibu hamilnya dikawal agar biar bisa tidak kemudian menjadi lahir sebelum waktunya Kemudian setelah dia melahirkan juga dikawal agar kisinya baik Sampai kemudian seribu hari pos persali Seribu hari kelahiran itu harus dikawal agar anak itu bisa menjadi tidak stunting Wow iya berarti program yang sedang dikencarkan di kota Pekalangan saat ini adalah program penurunan stunting ya Bu Di samping itu juga ada penurunan Aki dan AKP Angka kematian ibu dan angka kematian bayi Kalau itu sudah sejak lama Selalu kita selalu adalah tanggung jawab kita adalah menurunkan kematian ibu dan anak Tetapi yang stunting ini yang lagi ngetrend karena ternyata itu yang menjadi momoknya Baik ibu bicara tentang stunting Sebetulnya mungkin ada masyarakat yang belum tahu begitu ya Boleh dijelaskan ibu apa itu stunting? Stunting itu adalah kondisi anak Dimana tinggi badan itu tidak sesuai dengan seumurnya Sehingga dikatakan pendek gitu ya Tapi pendek itu belum tentu Apa namanya itu stunting Kadang bisa jadi memang keturunannya memang seperti itu Mungkin bisa dibantu Boleh ibu ditambahkan? Ya terima kasih Tadi telah dijelaskan bahwa stunting itu memang kalau kita lihat adalah Tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan usia sebayanya Kenapa? Bisa saja karena dia asupan nutrisinya kurang Atau karena sering sakit-sakitan Atau mulai dari pola asup orang tua Artinya dalam pemberian makanannya yang tidak tepat ataupun kurang benar Seperti itu Dan efeknya apa sih kalau stunting? Stunting itu nanti ke depannya berefeknya anak akan sakit ya Kemudian nanti akan ada hubungannya dengan kekebalan tubuh Hubungannya dengan penyakit dan pada akhirnya jangka panjangnya itu akan Kecerdasan anak tidak begitu maksimal Itu yang akan menjadi momok nanti ke depannya Seperti itu Jadi memang pemantauan untuk pencegahan stunting itu dimulai dari sebelum nikah Sampai balita Itu kita kawal Ini ya Kawal mulai dari sebelum nikah sampai balita Nah di kota Pekalongan sendiri sudah terbentuk TPK Tim pendamping keluarga Yang sudah berjalan mulai dari tahun 2021 Akhir itu sudah mulai berjalan untuk melakukan pendampingan kepada sasaran-sasaran yang memang berisiko Seperti itu Baik Ibu Ngomong-ngomong pencegahannya Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh para orang tua di rumah begitu Untuk mencegah di tahap awal ya Pencegahan tahap awal untuk stunting sendiri Bu Boleh silakan Untuk pencegahan di tahap awal mulai dari sebelum nikah ya Berarti kita ngomong adalah peranikah Nah ini dimulai peranikah Biasanya seorang wanita atau pasangan yang dia nikah berarti Kemungkinan besar dia akan siap hamil Nah pada saat peranikah itu kita harus mendeteksi Jangan sampai wanita tersebut dia mengalami kek Kekurangan energi kronik yang ditandai dengan lingkar Lengan atas kurang dari 23,5 Kemudian wanita juga tidak boleh anemi Makanya sebenarnya setiap wanita apalagi remaja nih Apalagi setiap bulan itu kan Mengalami menstruasi mengeluarkan darah Itu idealnya Harus minum asupan tap de tambah darah atau zat besi Tapi kebanyakan ya Bu Kebanyakan kadang remaja itu tidak memahami manfaat Hanya FE itu diminum atau dikonsumsi bagi ibu-ibu hamil Nah kemudian remaja lagi juga menghindari perilaku merokok Sebenarnya kalau merokok tidak cuma laki-laki Perempuan pun sebenarnya bisa Kalau memang baik dari perempuan Wanita ataupun pria Itu nanti ke depannya Ketika hamil bisa Ada resiko terjadinya stunting Kemudian ketika dia sudah hamil Sudah nikah Kemudian dia hamil Harus dilakukan pendampingan Jangan sampai ibu mengalami anemi Atau kita bisa sebagai tenaga kesehatan Mendeteksi Lebih awal Apa saja yang bisa menjadikan komplikasi Dari suatu kehamilan persalinan nifas Kemudian di bayi Itu kalau kita ngomong bayi Pasti harus ada yang namanya pemantauan Ya ada penimbangan Kemudian ada imunisasi Kemudian pemantauan perkembangan Dengan KPSP dan lain sebagainya Sampai anak usia 5 tahun Atau balita Sampai kalau kita ngomong imunisasi itu Sampai 2 tahun ya Seperti itu Wow memang Berarti harus dicegah sejak gini Begitu ya Bu Iya dicegah sejak dini Ini berhubungan juga dengan mungkin Asupan gizi sejak dalam kandungan Begitu ya Bu ya Yang artinya harus tercukupi juga Begitu ya Iya harus tercukupi ya Apalagi ibu hamil Dia memiliki Ibarat kata kita ngomong 2 nyawa Nyawanya ibu sendiri Asupan untuk ibu Dan asupan untuk bayinya Dia harus lebih ekstra Nutrisinya ekstra Vitaminnya ekstra Seperti itu Baik Itu tentang stuntingnya Berikutnya Saya ingin menanyakan Sebagai Bidan ya ibu ya Menurut ibu Seperti apa sih Perkembangan yang dialami oleh bidan Dan Adakah perubahan yang signifikan Begitu antara bidan Zaman dahulu Dan sekarang Begitu Bu Ya terima kasih Terkait dengan perkembangan bidan Kalau kita lihat Yang pertama adalah Kewenangan ibu Mungkin Kemudian dari tingkat Pendidikan ya Kalau dulu sebelum tahun 2019 Itu bidan memang minimal adalah di tiga Sekarang dengan adanya aturan di tahun 2019 Memang harus ini ya Tingkat pendidikan harus lebih tinggi Dengan adanya profesi bidan Itu yang sekarang juga menjadi gencar Untuk kami bidan-bidan Untuk bisa meningkatkan ilmu pengetahuan Dan pendidikan seperti itu Saya kira seperti itu Baik ibu terima kasih Kita akan lanjutkan lagi nanti Setelah juda pariwara berikut Jadi jangan kemana-mana Tetap di ekspos Lebih dekat Lebih santai Pemirsa masih di ekspos Lebih dekat Lebih santai Masih bersama ibu disini Dan kita akan melanjutkan Obrolan kita ibu Tadi terkait Perubahan yang signifikan Antara bidan zaman dulu Dan zaman sekarang Silahkan ibu Saya ingin menyampaikan Bahwa saya mungkin Mengalami bidan yang dulu Kalau bidan yang dulu itu Betul-betul bidan yang konvensional Kalau saya bilang ya Dari segi pelayanan Juga kalau orang dulu itu pada takut Sama bidan Karena katanya galak-galak ya Tapi sekarang Karena didikan mereka itu betul-betul didikan yang memang Berfokus pada skill atau keterampilan Jadi mereka memang harus menegakkan seperti itu Dan perbedaannya dengan sekarang Kalau bidan dulu itu Menerapkan ilmu apa adanya Karena tidak ada perkembangan ilmu Seperti ada seminar Ada workshop dan sebagainya Jadi mengerjakan segala pekerjaan Pelayanan ya Apa yang ada Yang apa adanya Dilakukan begitu ya Tetapi kalau sekarang Luar biasa Yang namanya Mbah Google juga bisa dilihat Mereka juga pada pinter-pinter Sehingga Bidan-bidan sekarang itu Saya lihat Mungkin Kalau yang seperti saya Kurang bisa mengikuti Dari segi Perkembangan teknologi ya Tetapi kalau pelayanan Teman-teman yang junior Itu masih Apa namanya Mungkin bisa berguru kepada kami yang senior Tapi dalam hal teknologi Kita luar biasa Sangat Sangat Susah untuk Mengikuti perkembangan teknologi Terutama bagi yang Bidan-bidan senior Yang Sudah sepuluh-sepuluh Itu memang sangat Apa namanya Susah gitu Ya memang berarti ada perubahan yang signifikan ya Bu Baik Sebetulnya Apa saja sih tugas dari Seorang bidan Bu Dan bagaimana pelayanan Yang diberikan kepada masyarakat Tugas kurang bidan itu Sebetulnya adalah Mendampingi semua para wanita Wanita Dari mulai remaja Sampai usila itu Sebetulnya Perlu didampingi bidan Dan mereka seharusnya Kalau ada masalah Tidak usah bingung Karena bidan itu sekarang Berada di mana saja Terutama ada bidan yang Pagi dibus kesemas Ada yang bidan praktek mandiri Di sore Semua bisa menyilahkan Teman-teman wanita Yang Dalam masalah dari mulai awal Remaja Yang kadang-kadang juga Banyak sekali yang anemi Karena pola makan Yang sukanya Makanya Makan yang berada di warung itu Ada sebelah Ada cilok Dan sebagainya Itu yang membuat Kadang-kadang Para remaja itu menjadi Anemi Jadi pola makan Nah bidan itu tugasnya Itu adalah Mendampingi para wanita Agar wanita itu Bisa melahirkan bayi Yang berkualitas Yang sehat Yang nanti akan menjadi Generasi penerus Bagi keluarga Sehingga kita betul-betul Selalu memantau Terutama ibu yang berisiko tinggi Untuk bisa melahirkan Dengan normal Paling tidak itu Bisa terselamatkan Tidak sampai terjadi kematian Begitu Pak Baik Bicara tentang Ibu hamil yang berisiko tinggi Itu kira-kira yang seperti apa Ibu? Banyak sebetulnya Yang berisiko tinggi Terutama yang sering terjadi Itu adalah Karena hipertensi Atau tekanan darah tinggi Dan itu biasanya terjadi Itu pada Akhir-akhir kehamilan Awalnya ibu hamil mengatakan Saya tidak ada apa-apa Ibu Tapi setelah mahir kehamilan Itu akan terjadi Tekanan darahnya menjadi meningkat Karena memang itu Sirkulasi dari sebuah Kehamilan memang seperti itu Nah itu biasanya Risiko tinggi seperti itu Harus digawal dari sejak awal Biasanya yang terjadi kematian Itu justru yang Terlewatkan Karena memang kegawatan Ibu Itu terjadi kapan saja Bisa saat Pada saat dia itu Sebelum hamil Eh sebelum bersalin Pada saat proses persalinan Dan setelah persalinan Itu yang harus dikawal bidan Dari mulai awal kehamilan Dia itu muntah-muntah Dan sebagainya Itu dikawal Itu yang berisiko itu adalah Yang tekanan darahnya tinggi Kakinya bengkak Muntah terus Sampai tidak ada Apa namanya Makanan yang masuk Dan sebagainya Itu termasuk berisiko tinggi Dan yang menyebabkan kegawatan Adalah pada saat proses persalinan Terjadi perdarahan Dan itu yang berisiko itu adalah Seperti itu Gitu Mbak Baik Ibu Kita tahu bahwa Peranan bidan ini Sangat besar Dalam membantu persalinan Kehamilan yang sehat Dan juga aman Adakah Ibu Pengalaman menarik Yang Ibu hadapi Begitu ketika Menangani bayi Saat Prapersalinan Atau paska persalinan Begitu silahkan Yang menarik Apa yang menakutkan Mbak Boleh Ibu Pengalaman tidak terlupakan Mungkin ya Saya pernah waktu itu Apa namanya Karena kalau bidan dulu itu Seperti wanita panggilan Kan tiap balam karena Ditotok-totok Ibu mau Itu istri saya Mau melahirkan Nah itu Kita kan datang Jadi ini jadi wanita panggilannya Nah pada saat itu Saya Didampingi suami itu Hujan deras sekali Di Apa namanya Di jemputnya pakai becak Jadi kami berdua itu Naik becak sampai ke tempatnya Kemudian juga Malam-malam Pada saat malam-malam Karena kita itu Dipanggil Itu sendiri Datang Nanti orang Ada anak-anak yang di jalanan itu Dikiranya ini Wanita apa Kok bawa Alat Sendiri Gitu ya Naik becak kan yang biasanya Yang diantarkan becanya Ya apa diantar becak Itu seperti itu yang Kadang-kadang membuat kita Kadang-kadang menakutkan Pulang sudah malam Terus kemudian juga Saya pernah mengalami Pada saat itu Hujan deras Rumah itu Satu di pojok sana Saya itu Jalan ke sana itu Dituntun Bapaknya itu Di bawah Sambil nuntun saya Sampai ke rumahnya Itu ternyata Terjadi kegawatan Dan juga harus Perdarahan Harus digotong-gotong Dan sebagainya Itu sangat luar biasa Beberapa Yang menyebabkan saya Masya Allah Ini benar-benar Wanita itu adalah Sebagai Tongga Daripada sebuah keluarga Makanya kita Sebagai bidan Harus benar-benar Membuat bagaimana Ibu itu menjadi Sehat Dan itu bisa Menjadikan keluarga Menjadi sejahtera Wow luar biasa Sekali ya Ibu Kalau dari Mbak Mas Lihar Boleh diceritakan Mungkin pengalaman Menarik serupa Terkait Menghadapi Ibu hamil Dan bayinya Terima kasih Pengalamannya Adalah ketika Saya nolong persalinan Kalau sekarang Ini kan Kalau nolong persalinan Harus Empat tangan Atau minimal dua ya Dua bidan Seperti itu Nulu sebelum ada Aturan itu Kami nolong persalinan Itu di rumah-ke rumah Jadi tidak semua Ibu yang mau bersalin Itu mau datang Ke rumah bidan Itu enggak Jadi dia tetap di rumah Jadi ketika kami Datang ke sana Ternyata posisi adalah Bayi sudah lahir Dan masih menggunakan Adat istiadat di sana Jadi benar-benar Ketika bayi lahir itu Benar Bayi lahir Masih dengan Ari-arinya Dia ditaruh Ditampah Itu kan Kalau ada dulu Seperti itu Itu satu yang Oh iya dulu Ternyata seperti itu Tapi dengan adanya Perkembangan Ilmu teknologi Pengetahuan Pembinaan Dengan dukun Dan kader yang ada Di situ Akhirnya kan Itu akan terhapus Karena memang Sangat berisiko Akan terjadinya infeksi Nah Itu yang Bikin saya Oh ternyata Masih ada ya Tapi kalau Saya lihat di kota Pekalongan pun Untuk sekarang Saya kira enggak Karena semua Pertolongan persalinan Itu berada di Fasilitas kesehatan Dan ditangani oleh Tenaga kesehatan Terima kasih Ibu Saya juga punya cerita Menarik ya Sedikit cerita Jadi saya juga pernah Menjadi Bidan dadakan Ibu Jadi saat itu Kakak ipar saya Hamil Begitu Kemudian Dari Berkaca dari Pengalaman Persalinan Anak pertamanya Jadi dia Datang ke Puskesmas Dengan Lebih cepat Begitu Karena Untuk mengantisipasi Hal-hal yang Tidak diinginkan Ternyata Disuruh pulang Sama bidanya Karena Belum waktunya Maksudnya masih lama Begitu Untuk menuju Masa persalinan Akhirnya di Persalinan anak Keduanya ini Dia memutuskan Untuk Lebih santai Begitu Datang ke Puskesmas Dan ternyata Ibu Keponakan saya Ini Yang kedua ini Memilih untuk Lahir di mobil Saat perjalanan Menuju Puskesmas Begitu Yang mana Saya Mau tidak mau Harus Turut membantu Begitu Dan saat itu Saya tidak tahu Apa yang harus Saya lakukan Karena sebelumnya Saya pun Tidak pernah Diberitahu Tentang pengetahuan Semacam itu Begitu Nah Dari kasus istimewa Semacam ini Ibu Sebetulnya Apakah Orang awam itu Perlu untuk Mengetahui Pengetahuan Bagaimana Cara Dia Ketika ada Di posisi tersebut Posisi yang darurat Begitu Silahkan Ibu Sebetulnya Sebetulnya Persalinan Persalinan Yang mendadak Dimana Saja Kami Sebagai bidan Menyarankan Yang utama Adalah Privatisasi Jadi Tolong Dibuat Untuk Supaya Tidak Dilihat Semua orang Yang kedua Amankan Dulu Bayinya Kalau Bayinya Sudah keluar Sehingga Pada saat itu Bayi Tidak Kedinginan Yang akan Menyebabkan Bayi Menjadi Asfiksi Dan Kemudian Meninggal Yang ketiganya Adalah Untuk Ibunya Itu Sebaiknya Diamankan Agar Tidak Menjadi Sebuah Aib Bagi Belionya Sehingga Nanti Sambil Menunggu Pertolongan Yang ada Yang perlu Dilakukan oleh Masyarakat Hanya Seperti itu Terus Kemudian Sambil Menunggu Usahakan Semua Dalam Keadaan Kondisi Bayi Hangat Ibu Aman Dan Privatisasi Daripada Lingkungan Itu Terjaga Itu Saja Baik Artinya Memang Sebetulnya Ada Langkah-langkah Yang bisa Dilakukan Oleh Siapapun Tinggal Orangnya Saja Mau Mencari Tahu Atau Tidak Baik Kalau Menurut Ibu Mas Lihah Bagaimana Peran Dan Tanggung Jawab Seorang Bidan Di Masyarakat Peran Dan Tanggung Jawab Bidan Di Masyarakat Yang pertama Adalah Satu Mendampingi Wanita Terutama Untuk Ibu Hamil Ibu Bersalin Dan Ibu Nifas Mendampingi Melakukan Pelayanan Pemeriksaan Sampai Membantu Dalam Proses Persalinan Kemudian Juga Memantau Pertumbuhan Dan Perkembangan Bayi Dan Balita Itu Biasa Dilakukan Oleh Bumidan Terutama Untuk Setiap Bulan Ada Yang Namanya Pelayanan Posyandu Balita Sekarang Pun Tidak Cuma Posyandu Balita Ada Posyandu Lansia Dan Posyandu Remaja Terkadang Untuk Posyandu Remaja Posyandu Remaja Diperuntukkan Bagi Anak Mulai Usia 10 Tahun Sampai Sekitar 24 Tahun Baik Laki Laki Maupun Perempuan Terkadang Anak Anak Remaja Belum Paham Apa Manfaat Kita Ikuti Posyandu Remaja Padahal Kalau kita Ngomong Posyandu Remaja Banyak Manfaatnya Karena Di sana Ada Pemantauan Penimbangan Pengukuran Ada Deteksi Dini Apakah Anemia Ada Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Di mana Kalau kita Ngomong Permasalahan Remaja Itu sangat kompleks Apalagi Sekarang Dengan Adanya Media Ataupun Internet Yang mudah Sekali Diakses Kalau Anak Remaja Mendapatkan Informasi Yang tidak Benar Terkait Dengan Seks Dan lain Sebagainya Itu bisa Menyebabkan Terjadinya Ada Seks Pranikah Ada Narkoba Dan lain Sebagainya Makanya Sebenarnya Fungsi Dari Posyandu Remaja Sangat Bagus Sekali Untuk Para Remaja Baik Laki Laki Maupun Perempuan Tapi Kebanyakan Yang ikut Sekitar Usia 10-12 Tahun Justru Anak-anak Yang 17-18 Tahun Pada Jarang Ikut Seperti Itu Jadi Untuk Remaja Pekalangan Dan Sekitarnya Jangan Lupa Ikut Posyandu Remaja Baik Ibu Peran Bidan Ini Tentulah Sangat Besar Dalam Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Terutama Perempuan Keluarga Berbicara Tentang Kesehatan Reproduksi Wanita Ibu Menurut Ibu Bagaimana Cara kita Apalagi Para Perempuan Menjaga Kesehatan Reproduksi Mereka Untuk Menjaga Kesehatan Reproduksi Wanita Bagi Wanita Yang Memang Dia Belum Nikah Hindari Seks Pranikah Sepertama Kemudian Ketika Dia Sudah Sudah Merencanakan Untuk Kehamilan Itu adalah Perencanaan Kehamilan Dengan Cara Bisa Merencanakan Atau Bisa Mengatur Mengatur Kehamilan Dengan Apa Keluarga Berencana Dimana Kalau kita Lihat Alat Kontrasepsi KB Itu Kan Banyak Mulai Dari Ada Pil Bisa Kemudian Ada Suntik Kemudian Ada Ayudi Atau Intrauterin Atau Seringnya Ada Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Kemudian Ada Implan Untuk Atau Diperuntekan Bagi Ibu Ibu Bapak Bapak Yang Dia Sudah Mantep Untuk Memiliki Jumlah Anak Saya Sudah Cukuplah Anak Tiga Atau Anak Empat Dengan Usia Yang Sudah 35 Ke Atas Itu Bisa Menggunakan Alat Kontrasepsi Mantap Atau Biasa Seringnya Masyarakat Mengambil Adalah Steril Steril Bagi Wanita Dan Steril Bagi Pria Itu Untuk Menjaga Kesehatan Reproduksi Wanita Sebenarnya Kalau KB Itu Tidak Cuma Urusan Perempuan Tapi Laki Laki Ataupun Suami Itu Kita akan lanjut lagi Setelah ini Setelah judah pariwara berikut Jadi jangan kemana-mana Tetap di ekspos Lebih Dekat Lebih Santai Pemirsa Kembali lagi di ekspos Lebih Dekat Lebih Santai Kita masih akan melanjutkan Perbincangan kita dengan IBI Baik Ibu Berbicara tentang KB Tadi sudah disebutkan Seperti apa sih Program KB Atau keluarga berencana Menurut Ibu Untuk program KB Itu sebetulnya Sesuatu yang mungkin Tidak semua orang Bisa memahami Dengan Dari segi Kepentingannya Manfaatnya Jadi bagi Teman-teman Ataupun yang Ibu-ibu Yang sedang Dalam kondisi Reproduksi Reproduksi itu artinya Masih punya pasangan Dan dia bisa Hamil lagi KB itu sangat Bermanfaat Karena Salah satu Untuk menurunkan Angka kematian Bayi adalah Dengan KB Bagaimana prosesnya Kalau orang Kalau orang Berkab Berarti Berarti Dia tidak Hamil Nah Kalau tidak Hamil Berarti Tidak ada Orang hamil Yang berisiko Untuk meninggal Itu seperti itu Nah Untuk KB sendiri Itu Sebetulnya Orang tidak Harus Menggunakan Suntik Masih banyak Yang namanya Alat kontrasepsi Jangka panjang Yang bisa Dilaksanakan Atau Dilayani Oleh Semua Pelayan Sarana Kesehatan Termasuk Juga Di bus Kesmas Di bidan Praktek Mandiri Dan Bagi Semua Wanita Yang ada Di Kota Pekalongan Sekarang Itu Banyak Sekali Yang dilakukan Dinsos KB Dinas Sosial Dan KB Terkait Dengan Pelayanan KB Yang gratis Tidak Membutuhkan Biaya Dan bahkan Dikasih Bantuan Sembaku Dan juga Uang Jadi Monggo Kalau memang Mau membutuhkan Pelayanan Baik itu Pelayanan Kontrasepsi Jangka panjang Maupun Kontrasepsi Ataupun Suntik Dan sebagainya Bisa Menghubungi PLKB Di Kelurahan Kelurahan Yang memang Sudah ada Di setiap Kelurahan Dan KB ini Kami berharap Salah satu Adalah Untuk Bisa Mensejahterakan Yang namanya Keluarga Berencana Yang sehat Dan aman Ya Ini peran Ayah itu Sangat penting Karena Kebanyakan Itu dari Wanita Itu kan Harus Mendapatkan Izin Dari Suami Kalau Dia itu Mau Melakukan Kontrasepsi Mau Ikut KB Maka Itu harus Seizin Suami Kalau Tidak Seizin Suami Suatu Saat Ada Terjadi Sesuatu Komplikasi Maka Suami Yang akan Keberatan Seperti itu Makanya Bagi Suami Suami Itu Perlu Dukungan Kalau Misalkan Kita sudah Punya Anak Sudah Cukup Untuk Bisa Memberikan Kasih Sayang Juga Kemudian Bisa Memberikan Yang Terbaik Monggo Silahkan Istrinya Untuk Dianjurkan Untuk Berkabi Terutama Yang MKJP Karena MKJP Ini Adalah Metode Yang Jangka Panjang Sehingga Tidak Harus Pulak Balik Suntik Tidak Pulak Balik Harus Minum Pil Dan Sebagainya Dan MKJP Ini Akan Sangat Efektif Sekali Terutama Karena Ibunya Itu Bisa Memberikan Yang Terbaik Buat Keluarganya Kemudian Juga Tidak Harus Banyak Keluar Uang Untuk Bisa Melakukan Kontrasepsi Lagi Sehingga Peran Seorang Ayah Ataupun Suami Adalah Perlu Mendukung Dan Juga Perlu Mendorong Agar Benar-benar Reproduksi Kesehatan Reproduksi Dari Istrinya Itu Betul-betul Menjadi Sehat Kalau Lagi-lagi Hamil Lagi-lagi Hamil Kasian Wanita Itu Perlu Istirahat Untuk Bisa Mensehatkan Daripada Rahimnya Ibu Di tahun 2020 Selama Pandemi BKKBN Mencatat Setidaknya Ada 420.000 Kasus Kehamilan Tidak Direncana Melihat Hal ini Bagaimana Cara Seorang Ibu Dan Tidak 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 Harus Yang Sudah Bersuami Kalau Seandainya Misalkan Apa Namanya Kita Misalkan Pasangan Muda Itu Juga Misalkan Dia Pengen Supaya Lebih Terencana Dari Kehamilannya Bisa Betul-betul Anak Yang Diinginkan Maka Itu Harus Berkapi Kalau Memang Misalkan Apa Namanya Dari Data Itu Disampaikan Bahwa Banyak Sekali Yang Diluar Apa Namanya Yang Ikut KB Kemudian Hamil Itu Karena Sebetulnya Mereka Sendiri Itu Kadang-kadang Tidak Betul-betul Sungguh-sungguh Untuk Bisa Menjarankan Kehamilan Kadang-kadang Secara Otomatis Ah Nanti Aja Biasanya Begini Mbak Fenomenanya Pada Saat Dia Hamil Anaknya Sudah Banyak Saya Siap Pokoknya Saya Nanti Mau KB Supaya Saya Tidak Hamil Lagi Supaya Anak Saya Bisa Ada Apa Namanya Jaraknya Tapi Nanti Setelah Kehamilannya Dia Normal Dia Sehat Pada Saat Ditanya Mau KB Lagi Nggak Bu Nanti Aja Ya Nah Itu Yang Akhirnya Menjadi Kebobolan Lagi Nah Ini Perlu Peran Suami Ayo Ibu Dateng Kemudian Juga Kalau Seandainya Seringnya Ibunya Yang Sudah Ingin BerKB Tetapi Suaminya Kadang Nggak Boleh Nah Kalau Misalkan Suaminya Boleh Ibunya Kadang-kadang Saya Takut Nanti Ada Komplikasi Padahal Kalau Seorang Wanita Sudah Berikut KB Kemudian Dia Itu Ada Masalah Ya Datang Lagi Aja Ketempatnya Bidan Nanti Akan Dicarikan Solusi Dari Komplikasi Yang Sudah Ada Itu Akan Ada Jalannya Akan Ada Solusinya Begitu Baik Nah Bicara Tentang Kontrasepsi Bu Bisa Dijelaskan Alat Jenis-jenis Alat Kontrasepsi Yang Aman Itu Seperti Apa Bu Kontrasepsi Itu Ada Kontrasepsi Yang Jangka Pendek Dan Ada Kontrasepsi Yang Jangka Panjang Kalau Kontrasepsi Yang Jangka Pendek Itu Seperti Pil Sunti Itu Karena Apa Jangkanya Satu Hari Jangkanya Satu Bulan Jangkanya Tiga Bulan Nah Sebaiknya Seorang Itu Jangan Memakai Kontrasepsi Yang Jangka Pendek Karena Apa Suatu Saat Masih Repot Harus Suntik Eh Lupa Enggak Suntik Akhirnya Hamil Saran Kami Sebagai Bidan Ikutlah Yang Jangka Panjang Jangka Panjang Itu Apa Yang Orang Bilang Di Awam Itu Spiral Kemudian Susuk Kemudian Stiril Kemudian MOP Itu Nah Itu Bisa Jadi Alternatif Apalagi Yang Usianya Sudah Di Atas 35 Tahun Tidak Dianjurkan Untuk Ikut Hormonal Hormonal Itu Yang Jangka Pendek Baik Bil Maupun Suntik Sebaiknya Dilakukan Yang Jangka Panjang Dengan Jangka Panjang Akhirnya Tubuh Menjadi Sehat Anak Anak Juga Bisa Terawat Dengan Baik Kesejahteraan Bisa Meningkat Begitu Mbak Baik Untuk Bicara Tentang Kehamilan Apa sih Yang perlu Dipersiapkan Oleh seorang Perempuan Begitu Sebagai Calon Ibu Sebelum Merencanakan Kehamilan Yang pertama Adalah Untuk Perencanaan Kehamilan Yang pertama Adalah Asupan Gizi Terutama Untuk Kalau Misalkan Seorang Wanita Merencanakan Kehamilan Asupan Gizi Apa Paling Tidak Dia harus Minum Asam Fulat Dengan Tujuan Apa Ketika Nanti Dia hamil Itu Bisa Mengurangi Terjadinya Suatu Kecacatan Yang kedua Adalah Screening Kesehatan Screening Kesehatan Itu Dilakukan Untuk Wanita Baik Yang Wanita Maupun Yang Perempuan Kenapa Ketika Kita Mau Program Program Hamil Itu Kita Harus Tahu Bahwa Di dalam Tubuh Baik Seorang Wanita Maupun Laki Laki Itu Sehat Semua Jangan Sampai Ada Suatu Penyakit Yang Bisa Nanti Ketika Hamil Itu Dapat Menularkan Ke Si Bayi Jadi Kalau Ada Penularan Mulai Virus Yang Masuk Mulai Dari Ibu Ke Bayi Itu Bisa Menjadikan Suatu Angka Kesakitan Dan Untuk Bayinya Saya Kira Itu Gizi Kemudian Untuk Pemeriksaan Kemudian Ketika Dia Sudah Hamil ANC Antenatal Care Atau Pemeriksaan Kehamilan Itu Harus Dilakukan Secara Rutin Sesuai Dengan Jadwal Jangan Lupa Di Kehamilan Juga Harus Melakukan USG Untuk Mendeteksi Apakah Bayi Saya Ini Normal Berat Badannya Sesuai Apakah Ada Kecacatan Kemudian Letak Posisi Bayi Apakah Sudah Benar Kemudian Untuk Persalinan Pastikan Persalinan Ada Ditangani Tenaga Kesehatan Ibu Bicara Tentang USG Biasanya Banyak Sekali Ibu 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 Hamil Yang Merasa Tidak Perlu USG Karena Mungkin Masih Mengikuti Zaman Dulu Yang Tidak Perlu USG Itu Bagaimana Tanggap Menurut saya Kalau Sekarang Sudah Perlu Apalagi Untuk Kehamilan Trimester Awal Mulai Dari Hamil Satu Bulan Sampai Tiga Bulan Dimana USG Trimester Awal Itu Perlu Untuk Apa Paling Tidak Untuk Mengetahui Apakah Ada Kecacatan Pada Bayi Atau Tidak Ketika Kita Sudah Mengetahui Potensi Atau Resiko Kecacatan Pasti Akan Ada Penanganan Ada Terapi Khusus Yang Diberikan Untuk Paling Tidak Untuk Mengurangi Ataupun Agar Kecacatan Tersebut Tidak Berlangsung Lebih fatal Lagi Kemudian Untuk Trimester Tiga Terutama Menjelang Persalinan Itu Akan Mengetahui Posisi Letak Bayi Kemudian Berat Badan Janin Apakah Sudah Sesuai Belum Atau Apakah Ini Dengan Berat Janin 2,5 Kilo Sampai 4 Kilo Itu Biasanya Sebenarnya Yang Paling Menarik Atau Interes Untuk Bagi Ibu Kenapa Perlu USG Yang Tersering Adalah Ingin Menanyakan Bu Anak Saya Cewek Atau Cowok Artinya Karena Ibu Sekarang Mulai Mempersiapkan Untuk Kelahiran Anak Itu Biasanya Disesuaikan Dengan Jenis Kelamin Ibu Itu Tadi Seputar Kehamilan Untuk Pelayanan Bidan Adakah Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Upaya Apa Saja Yang Sudah Dilakukan Oleh Ibi Sejauh Ini Kepada Masyarakat Singkat Saja Upayanya Adalah Yang Pertama Karena Kita Itu Punya Ibaratnya Tempat Pelatihan Untuk Bidan Yang Namanya P2KP Di Sini Sehingga Bisa Melakukan Peningkatan Skill Ya Mereka Yang Teman-teman Bidan Yang Dipraktek Mandiri Itu Selalu Diberikan Peningkatan Kapasitas Ilmunya Baik Dari Dinas Kesehatan Yang Kita Itu Nanti Diajak Rapat Bareng-bareng Ataupun Kita Diajak Untuk Rapat Di Rumah Sakit Masakit Bandan Bersama Dengan Dokter Ahli Untuk Bisa Kemudian Membahas Beberapa Kasus Yang Mungkin Menjadi Begal Bagi Teman-teman Kita Yang Di Apa Namanya Di Praktek Mandiri Dan Yang Jelas Bahwa Semua Bidan Praktek Mandiri Harus Melakukan Pelayanan Sesara SOP Sandar Operasional Pelayanannya Harus Ditetapkan Wow Baik Ibu Ibu Ini ada Pertanyaan Titipan Dari Warganet Sebelumnya Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Saya Ada Pertanyaan Dari Warganet Yang Menanyakan Seperti Ini Kenapa Bidan Biasanya Memilih Pasangan Abdi Negara Untuk Seru-seruan Aja Gimana Tanggapannya Ibu Silahkan Sebenarnya Gak Semuanya Dapat Abdi Negara Contohnya Saya Saya Juga Gak Dapat Abdi Negara Kenapa Karena Saya Jodohnya Bukan Abdi Negara Mungkin Fenomennya Gini Ketika Bidan Bidan Itu Seringnya Dulu Kita Masuk Dalam Suatu Asrama Dengan Lingkungan Yang Sebaya Dimana Juga Untuk Abdi Negara Juga Berada Di Lingkungan Yang Sama Itu Biasanya Ketika Ada Event-event Tertentu Misalkan Kalau Saya Dulu Itu Adalah Kegiatan Upacara Yang Di Pemkot Biasanya Dari Dua Kelompok Tersebut Baik Dari Bidan Maupun Dari Abdi Negara Polisi Atau Tentara Itu Biasanya Ikut Upacara Bareng Nah Dari Situ Akan Ketemu Ketemu Satu Habis Itu Ketuk Tular Ke Yang Dikenalkan Dikenalkan Akhirnya Sampai Berlanjut Mungkin Bisa Jadi Jodoh Seperti Itu Sebenarnya Gak Cuma Api Negara Tapi Kesehatan Banyak Ataupun Guru Juga Banyak Tapi Memang Fenomennya Lebih Banyak Yang Itu Ya Makanya Ada Warganet Yang Penasaran Itu Mungkin Sudah Terjawab Para Warganet Di Rumah Baik Ibu Terakhir Adakah Pesan Yang Ingin Disampaikan Kepada Anggota Bidan Dalam Memperingati Hari Bidan Nasional Singkat Saja Pesannya Adalah Kita Harus Tetap Semangkat Menjadi Bidan Melayani Masyarakat Dengan Sepenuh Hati Baik Terima kasih Kalau Dari Ibu Ketua Ibi Mungkin Ada Yang Disampaikan Kepada Para Anggota Ibi Kota Pekalangan Bu Silahkan Kepada Teman Kemudian Adik Adikku Semuanya Disini Saya Hanya Menghimbau Kepada Kalian Semua Bahwa Kalian Adalah Garda Terdepan Dalam Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Kesehatan Ibu Dan Anak Jadi Kalian Harus Betul Betul Bersinergis Dengan Pemerintah Untuk Bisa Menurunkan Angka Kematian Ibu Dan Bayi Dan Stunting Dan Juga Bekerjalah Semampu Dan Sekuat Panjeningan Bisa Untuk Bisa Memberikan Kontribusi Bahwa Bidan Adalah Betul Betul Yang Bisa Untuk Diajak Bermitra Dengan Pemerintah Terima kasih Sayang sekali Waktu kita Sudah habis Terbatas Untuk Obrolan Yang seseru Ini Mungkin lain kali Boleh dilanjut lagi Di lain kesempatan Terima kasih Sekali lagi Sudah hadir Di ekspos Dan Pemirsa Bidan Adalah Salah satu Profesi Mulia Yang Pekerjaannya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Dan Berdedikasi Tinggi Untuk Perempuan Bukan Hanya Persalinan Tetapi Juga Punya Tugas Untuk Memastikan Kesehatan Dan Kesejahteraan Ibu Dan Keluarga Anda Dan Berpartisipasi Dalam Membangun Infrastruktur Negara Dari segi Kesejahteraan Keluarga Dan Masyarakat Dan Selamat Hari Berikan Pelayanan Yang Terbaik Dari Hati Untuk Para Calon Penerus Negeri Saya Dihastika Dewi Dan Segenap Kru Yang Bertugas Pamit Undur Diri Dari Hadapan Anda Dan Terima Kasih Sudah Menonton Expos Lebih Dekat Lebih Santai Sampai Jumpa